Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait Mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan Dalam berbagai aspek sehingga Memperkaya pemahaman Iman Kristus Reformata Mengupas masalah sosial Politik, gereja Tokoh, konsultasi Keluarga, konsultasi Teologi dan lain-lain Dapatkan segera Reformata di toko-toko Buku Kristen, konter Gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata Dengan berlangganan Dan dapat selalu Menghubungi kami di Jakarta Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 021-392-4229 Kantor 081-991087 081-991087 0811-991087 Tabloid Reformata Tabloid Kita Bersama Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia Yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gerija melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan Melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan Pamah lainnya di 26 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini di bawah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama Pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera sosial yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sesudah kita memikirkan semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa Kita akan memikirkan bagaimana agama sebagai usaha untuk lepas dari problema yang ada Ternyata merupakan sebuah usaha yang tanpa hasil dalam kehidupan manusia Artinya usaha manusia menjadi sebuah kesiasiaan yang tidak membawa satu nilai yang jelas dalam kehidupan Ini menjadi amat sangat berbahaya Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1-9 demikian firman Tuhan Ada pun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur Dan menjumpai tanah datar di tanah siner Lalu menetaplah mereka di sana Maka berkata seorang kepada yang lain Marilah kita membuat batu bata Dan membakarnya baik-baik Lalu bata itulah Dipakai mereka sebagai batu Dan tergala-gala Sebagai tanah liat Juga kata mereka Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit Dan marilah kita cari nama Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota Dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu Dan dia berfirman Mereka ini satu bangsa Dengan satu bahasa Untuk semuanya Ini barulah permulaan usaha mereka Mulai dari sekarang Apapun juga yang mereka rencanakan Tidak ada Yang tidak akan dapat terlaksana Baiklah kita turun Dan mengacau balaukan di sana Bahasa mereka Sehingga mereka tidak mengerti lagi Bahasa masing-masing Demikianlah mereka diserakkan Tuhan Dari situ ke seluruh bumi Dan mereka berhenti mendirikan kota itu Itulah sebabnya sampai sekarang Nama kota itu disebut Babel Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan Ke seluruh bumi Nah saudara Yang kekasih Sesudah peristiwa air bah Sebagai murka Tuhan terhadap manusia Yang diwujudkan dengan sebuah penghukuman Maka kita melihat bagaimana kemudian Perserakan dari anak-anak Nuh Ketika dikatakan pada waktu itu Mereka masih satu bahasa Nah ini menjadi selipan yang penting Untuk kita pikirkan Saudara-saudara ini menjadi Semacam satu titik budaya Dimana manusia kemudian berkembang Khususnya keturunan daripada Nuh Tetapi juga menjadi penting Untuk kita pikirkan Menjadi satu titik pemahaman Usaha keagamaan yang muncul Pada manusia Artinya sesudah Kalau saya sebut agama Loh Nuh kan sudah percaya sama Allah Kan anda akan berpikir begitu Maksudnya bukan itu Tetapi agama artinya Diluar kebiasaan Atau diluar apa yang ada Nah pada waktu itu dikatakan manusia Lalu mereka berkumpul semua Lalu berkata mari kita membuat Apa namanya batu-bata Dan membakarnya baik-baik Lalu batu-bata itulah dipakai mereka Sebagai batu dan tergalagalah Sebagai tanah liat Lalu mereka ingin mendirikan Sebuah kota dengan menara Yang tinggi Nah menara yang tinggi Puncaknya yang Dikatakan sampai ke langit itu tinggi sekali Sebagai satu simbol Untuk kemudian mereka ingin Apa namanya Mencari nama Supaya jangan terserak kemana-mana Artinya Sebuah usaha manusia Tentu saja sejauh ini Kalau kita pahami Secara normal loh Usaha manusia oke-oke dong Dimana yang salah Mencari nama kan oke-oke aja Dimana yang salah Nah hati-hati Di sini dimaksudkan Dikomper atau diberbandingkan Dengan kedaulatan Tuhan Itu Sehingga mencari nama Adalah sebagai gambaran Bagaimana manusia itu Mau mandiri pada dirinya Dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan Dan mereka ingin berinisiatif Dengan cara mereka Mereka bisa berpikir Menggapai Apa namanya itu Menggapai Kehidupan yang tertinggi Menggapai bahkan surga itu sendiri Sehingga ini memang menjadi semacam Satu semangat agama Yang dini Bagaimana usaha manusia Untuk menjadi dirinya sendiri Dan menemukan Allah Dengan usaha dan kemampuannya Itu loh Itu keinginan yang ada pada diri Ketika mereka membangun kota Babel Ketika mereka membangun menara itu Ketika mereka ingin mencari nama bagi diri mereka Jadi tidak sama dengan Seperti apa yang kita pahami Misalnya Kerja lalu anak lahir dikasih nama Atau bagaimana kita harus berhasil Untuk sebuah cita-cita misalnya Bukan itu Tetapi sini ada satu pemaknaan teologis Yang harus kita pahami Yaitu manusia yang merasa dirinya luar biasa Mempunyai nama Artinya merasa dia hebat Dan tidak perlu bergantung pada yang lainnya Sehingga Tuhan Bukanlah Tuhan yang datang menjenguk Tetapi dia ingin menggapai Tuhan Dengan membangun menaranya setinggi mungkin Ya ini sebetulnya Kalau bisa dikatakan Menjadi pikiran orang-orang modern Tuhan hanya bisa dipercaya Kalau masuk akal saya Nah ini kaum-kaum rasional Sehingga sebetulnya Pola berpikir dalam hidup ini Memang tidak ada yang terlalu baru Hanya terjadi pengulangan-pengulangan Pada konteks yang baru Konteksnya yang baru Konteksnya yang berubah Tapi alur pikirnya Kontennya sama saja Nah tinggal nanti Konten itu di konteks yang mana Ya paling variasi-variasi bentuknya saja Sehingga menara Babel ini Mereka wujudkan dengan membangun menaranya Sementara orang-orang modern Bukan soal membangun menaranya Tetapi ilmu pengetahuan teknologinya Dengan hal-hal yang luar biasa Dia ingin merambah ke sana Merambah ke sini Sehingga dia coba mulai menggantikan Apa yang Tuhan bisa kerjakan Dia bisa kerjakan pada dirinya Nah Sehingga susul-susul agama Dimana manusia mempunyai keyakinan Atas kemampuan dirinya Agama Dimana manusia merasa bisa melakukan segala-galanya Itu menjadi sesuatu Yang menginspirasi manusia Nah Tuhan tidak suka Lalu Tuhan melihat Oh bangsa ini satu bahasa Satu bangsa untuk semuanya Ini baru permulaan usaha mereka Dari sekarang pun Apa yang mereka rencanakan Tidak ada Yang tidak akan dapat terlaksana Sehingga di dalam pemahaman itu Harus kita perhatikan bahwa Manusia berdosa Pada dirinya Mulai membangun menara itu Menjadi semacam satu Gegap-gempita penemuan Karya Keinginan berpikir Tetapi yang liar Awas Saya jangan salah Keinginan berpikir yang liar Keinginan berkarya yang liar Lepas dari Allah Karena itu memang menarik Kalau Amsal mengingatkan Takut akan Tuhan Itulah permulaan pengetahuan Karena mestinya pengetahuan yang benar Yang saya harus dimulai Dari takut akan Tuhan Sehingga jadi tepat arah Tetapi di Babel Mereka mulai membangun Bukan dalam takut akan Tuhan Tapi ingin mencari Tuhan Mau menggapai Tuhan Mereka memulai dari diri mereka Hikmat mereka Kemampuan mereka Sehingga mereka membangunnya Susuraku Kembali yang saya bilang tadi Pikiran ini sebetulnya sangat modern Maka mereka mulai Memikirkan itu Mereka mulai melakukan itu Keunggulan mereka ketika dikatakan Mereka satu bangsa Satu bahasa Tapi kemudian Tuhan menyerahkan mereka Itu bukanlah Tuhan artinya anti kepada kesatuan Bukan Jangan lagi salah mengerti Tapi mau mengatakan Bagaimana mereka membangun Keunggulan dan usaha yang sangat mendalam Tetapi mengabaikan Pemeliharaan Tuhan Maka dikatakan bagaimana mereka akan berhasil Untuk mengerjakan apa saja Kenapa bisa Karena memang manusia Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Itu sudah dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 Pada dirinya manusia mempunyai potensi yang hebat dan luar biasa Jadi wajar-wajar saja Kalau manusia itu punya kemampuan yang juga luar biasa Karena memang Mereka diberikan oleh Tuhan Kemampuan itu Tapi bukan untuk Melawan Tuhan Bukan untuk bersombong diri Tapi justru sebaliknya untuk Melayani Tuhan Ingat ya Bukan melawan Tapi melayani Sehingga hidup yang melayanilah Membuat manusia menemukan harga dirinya Menemukan hakikat dirinya Menemukan Masa depannya Menemukan Inti hidupnya Kalau manusia itu adalah manusia Yang mau Memberi diri untuk melayani Tuhannya Tetapi kalau manusia itu adalah manusia Yang hanya mau memuaskan diri dan melayani dirinya Maka Mereka akan menjadi musuh yang sangat mengerikan Nah Oleh karena itu Saudara aku Ketika dikatakan Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka Sehingga mereka mengalami kekacauan bahasa Disitu Tuhan mau menunjukkan Usaha manusia adalah usaha yang memang bisa hebat Apa saja yang dia pikirkan bisa dia wujudkan Tetapi bukan apa-apa Dibandingkan Tuhan yang luar biasa Maka satu bahasa mereka Telah terpecah belah Membuat mereka terpecah-pecah Karena tidak mengerti satu dengan yang lainnya Oleh karena itu bisa kita katakan tadi Babel itu adalah simbol membangun agama Di dalam manusia percaya akan kemampuan dirinya Untuk menemukan Allah Tetapi hasilnya Mereka menimbulkan kekacauan Yang luar biasa Sehingga terpecah-pecah Satu dengan yang lain pada dirinya Coba lihat Coba pikirkan Akhirnya mereka tidak mempunyai keunggulan apapun Kecuali justru mereka dipermalukan oleh Tuhan Sehingga apa yang menjadi keunggulan mereka Justru tidak tampak Mereka dipermalukan oleh Tuhan Karena mereka kemudian terpecah belah Nah mestinya itu membuat Orang-orang di Babel sadar Betapa sebetulnya mereka tidak ada apa-apanya Betapa sebetulnya mereka harusnya menyadari Mereka sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya Tetapi balik lagi tadi Kesombongan Kepongahan Rasa mampu yang berlebihan Telah menjadi bumerang yang mematikan Mau menggapai Tuhan Wow Hebat sekali Itu sebab Tuhan melulantakan mereka Tepat pada kemampuan mereka Ya itu mau bersatu tadi Itu yang bisa dibikin poror-poranda Karena toh memang Perpecahan mereka Ketidak pengertian satu dengan yang lain Akan menjadi kerugian yang besar Karena kekuatan mereka akan terpecah-pecah Satu dengan yang lainnya Tetapi ingat Memang manusia mampu melakukan apa saja Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Celakanya Di dalam kemajuan yang terus-menerus Justru Kemampuan berpikir kecerdasan Termasuk Kejeniusan dalam beragama Membuat manusia memang makin hari makin justru Tidak mau lagi percaya pada Allah Indonesia Jadi peristiwa Babel itu terus terulang Manusia sangat percaya dengan dirinya Dengan kemampuannya Dengan kehebatannya Dengan keunggulannya Maka dia merasa dia bisa menyelesaikan semuanya Dia rasa dia adalah segala-galanya Nah ini mau warnai terus Kehidupan Dari gereja Tuhan juga Jadi bukan saja hanya manusia pada umumnya Tetapi gereja pun demikian Sehingga terjadi katakanlah pengkultusan-pengkultusan kepada orang-orang tertentu Hamba-hamba Tuhan tertentu Ironis Ketika seorang manusia dikultuskan di dalam gereja Ironis Karena gereja itu adalah rumah Bapak itu rumah Tuhan itu sendiri Tapi itu yang terjadi Nah oleh karena itulah sosok aku yang kekasih Sudah seharusnya di dalam kehidupan kita Ada sebuah kehatian-hatian yang perlu kita bangun Yang perlu kita tumbuh kembangkan Supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah Tetapi sebaliknya Kita bisa melakukan apa yang menjadi kendak Allah di dalam hidup kita Sehingga hidup kita sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya Memuliakan nama dia Cam kan pikirkan bagian ini Yang harus kita lakukan di dalam hidup kita Supaya sungguh-sungguh hidup kita Menjadi hidup yang berkemenangan Supaya sungguh-sungguh hidup kita Di dalamnya nama Tuhan Dipermuliakan Bukan gak itu menjadi kerinduan kita Sesudah aku yang kekasih Oleh karena itu menara babel Perlu menjadi peringatan penting bagi tiap kita Betapa kegagalan manusia Akibat ulak kesombongan Dan semangat beragama yang salah Menjadi kebablasan dan justru merusak segala-galanya Sehingga terjadi kekacauan-kekacauan tadi Kekacauan yang menimbulkan kekisruan Di dalam semua aspek kehidupan Nah Jadi sesudah aku yang kekasih Disinilah kita perlu menyadari bersama Bagaimana seharusnya kita melakukan Apa yang menjadi kendak Tuhan Sehingga kita tidak menjadi salah Tetapi sesuai dengan apa yang dia mau Dan hidup kita menyenangkan hatinya Betapa penting Betapa indah Betapa harusnya Ya kan Oleh karena itu Seperti yang sudah kita katakan di depan tadi Agama menjadi usaha tanpa hasil Memang itulah faktanya Itulah kenyataannya Karena apapun yang berhasil dibangunnya Tampaknya indah Tapi memecah belah manusia Tampaknya bagus Tapi tetap tidak ada pengendalian diri disana Tampaknya mengendalikan diri Tapi tetap itu hanya usaha Yang menyombongkan kemampuan diri Bukan penaklukan diri Kepada kendak ilahi Bukan lagi penaklukan diri Untuk menjadi membuat seseorang rendah hati Tapi justru keunikan agama adalah Ketika orang menjalankan agamanya Maka dia merasa salah Apa namanya Merasa berhak untuk mempersalahkan Orang yang tidak seagama dengan dia Atau kalaupun satu agama misalnya Yang tidak sealiran dengan dia Ironis ya Jadi manusia beragama juga sudah menunjukkan Betapa agama menimbulkan kekacauan Kekisruan Padahal Seharusnya persatuan dan keutuhan Bukan Nah Jadi bagian-bagian ini Mesti kita perhatikan Itu sebab orang-orang Kristen Sebagai orang percaya Dipanggil Untuk mengabdi kepada yang satu Yesus Kristus itu Apakah tubuh Kristus terbagi-bagi Lalu kenapa Gereja jadi terbagi-bagi Kalau denominasi sebagai Kekayaan organisasi Tidak mengapa Itu oke-oke saja Cuman yang menjadi repot kan Bukan saja gereja sebagai Kekayaan organisasi Di dalam kemultian Atau kepelbagainya Yang repot adalah Ketika gereja itu Pada dirinya Saling gontok-gontokan Dan saling mencacimaki Dalam pengertian Yang tidak utuh Ketika kemudian di gereja Misalnya diwarnai Oleh orang-orang yang Tidak berkompeten Tapi kemudian Menggembapa Menjadi gembala Padahal dia sendiri Perlu digembalakan Misalnya Orang yang tidak Mengerti Alkitab Tapi bisa menduduki Posisi misalnya Wah ini kan jadi Mengerikan sekali gereja Mau kemana kita pergi Mau apa Ketika membuat gereja itu Katakanlah menjadi Semacam pusat entertainment Atau gereja itu Menjadi semacam Kursi kekuasaan Yang sangat menggiurkan Dan menyenangkan Atau mungkin Bahkan lebih mengerikan Bagaimana dia berubah Menjadi pusat perdagangan Yang sangat menguntungkan Babel Sudah menjadi wujud Kekacauan yang luar biasa Perlukah kita Mengulang hal yang sama Tentu jangan Karena itulah Diperlukan kejujuran Di dalam hidup Kemanusiaan kita Kejujuran Di hadapan Allah Yang maha Mengetahui hati Dan pikiran manusia Kejujuran Untuk menjadikan gereja Sebagai tempat Pengabdian yang utuh Untuk memuliakan Nama Tuhan Bukan menguntungkan diri Kejujuran Yang kemudian membawa kita Semakin mengerti Apa yang menjadi Kendak Allah Sehingga apa yang kita lakukan Hanya untuk memuliakan Namanya Menyenangkan hati dia Itu yang perlu kita Tumbuh kembangkan Sebuah kejujuran Yang akhirnya memberikan Kemerdekaan Di dalam seluruh aspek Kehidupan kita Alangkah menyenangkannya Alangkah indahnya Alangkah luar biasanya Itulah Yang kita perlukan Dalam hidup kita Nah jadi Sesuara ku yang kekasih Di tengah-tengah Pergumulan seperti itulah Seharusnya manusia Menempatkan dirinya Dengan tepat Sehingga tidak terjebak Pada perangkap-perangkap Yang salah dalam hidup ini Manusia harus mampu Memainkan perannya Sehingga dengan demikian Sungguh-sungguh Manusia Percaya itu Orang milik Kristus itu Menaklukkan diri Sepenuhnya kepada Yesus Kristus Melakukan apa Yang menjadi Kehendak Tuhan Sehingga Kekristenan adalah Ketaatan Mengikut Yesus Kristus itu Bukan sekedar Model Keagamaan Yang berbeda Dengan yang lain Kalau itu yang kita pahami Wow Cukup menakutkan Bukan Karena bisa jadi Kita center pointnya Bisa jadi Kita menjadi kekuatannya Bisa jadi Kita menjadi idola Yang pertama dan utama Di dalamnya Bisa jadi Kita yang pertama dan utama Dalam kegerakan itu Dan itu sudah pasti Menjadi penggoda Yang hebat Untuk gila Terhadap kekuasaan Dan mengakibatkan gereja Tidak lebih daripada Jadi barang mainan Ingat Agama telah menghasilkan Kekacauan yang luar biasa Maka seharusnya kita Tidak menghasilkan itu Dimana orang Bahasanya terpecah-pecah Membuat mereka Tak mampu bersatu Oleh karena itulah Muncul pertanyaan Mampu ke gereja Membuat orang bersatu Dan menjadi satu Yaitu satu Dalam Kristus Satu dalam memahami Kehendak Kristus Bukan satu Karena dipaksakan Untuk satu Bukan satu Karena mengancam Yang lain Menyadakan yang lainnya Lagi Bukan Tapi sungguh-sungguh Melakukan apa Yang menjadi kehendak Tuhan Nah itu yang perlu Oleh karena itu Camkan dan renungkan Dalam hidup kita Sosuraku yang kekasih Betapa pentingnya Betapa strategisnya Hidup keimanan percaya kita Dan betapa berbahayanya Ketika agama hanya muncul Sebagai agama usaha manusia Untuk menggapai apa yang Dicitak-icitakannya Karena hasilnya Sudah pasti Seperti yang digambarkan Alkitab Hanya kekacauan Kehancuran Kekisruan Perpecahan Dan bukan persatuan Dan kesatuan Bukan kesatian Seperti apa yang menjadi Tuntutan Tuhan Bagi tiap orang percaya Sebagai tubuh Kristus Sebagai gereja Tuhan Nah jadi Sosuraku Ini perlu untuk kita pikirkan Ini perlu untuk kita lakukan Di dalam seluruh aspek kehidupan kita Melakukan apa Yang Tuhan mau Supaya sungguh-sungguh hidup kita Menjadi hidup yang menyenangkan Hati Tuhan kita Nah Di dalam perenungan-perenungan Seperti inilah Sosur-sosur Perlu kita melakukan Perlu kita melakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan itu Sehingga kita tidak Terjebak salah itu tadi Jadi kita perlu terus Dari hari ke hari Memeriksa diri Secara pribadi Saya ini sudah di mana ya Saya ini seperti apa ya Waktu saya ke gereja Apa yang ada di dalam benak saya Apakah saya ke gereja Artinya gini Pokoknya kalau dia beda Sama saya Awas Kalau dia nyerang saya Awas Kalau rapat Nanti ingin rapat gitu Itu di benak kita Atau kemudian kita berkata Wah gereja saya Lebih hebat dari dia Gereja saya Lebih besar dari dia Itukah yang kita katakan Atau kita ketakutan Terhadap pertumbuhan Perkembangan orang lain Aneh sekali Karena gereja kan Bukan milik kita Gereja milik Tuhan Tuhan lah pemilik Sejati gerejanya Kita adalah pelaksananya Kita adalah hamba-hambanya Kita adalah melakukan Apa yang menjadi Kehendaknya Dan kita tidak boleh Terjebak pada Perangkap yang salah Kita tidak boleh terjebak Lalu akhirnya Tanpa menyadari Posisi yang seharusnya Kita justru menjadi bagian Daripada pertikaian Dan perpecahan Yang menakutkan Karena akhirnya Kita bukan lagi Gereja yang sejati Bukan gereja lagi Yang seharusnya Tapi kita telah menjadi Sekedar agama Yang dibangun Oleh kekuatan manusia Untuk kepuasan manusia Nah saudara-saudara ku Ini menjadi bagian Yang perlu kita pikirkan Kita renungkan Dalam hidup kita Supaya kita tidak terjebak Pada perangkap-perangkap Yang salah Sekat-sekat yang mengerikan Di dalam kesarian kita Tapi sebaliknya Kita sungguh-sungguh Bisa mengerti Apa yang menjadi Kehendak Tuhan kita Melakukan apa yang dia mau Untuk puji hormat bagi namanya Sehingga kita tidak terjebak Pada semangat Perpecahan Semangat yang menghancur Barukan semua Sesuatunya Karena itu sebetulnya Orang tidak boleh Atas nama agama Meniadakan orang lainnya Karena kalau itu yang terjadi Itu artinya Kita sudah membuktikan Kebenaran Bahwa agama yang menghasilkan Kekacauan Agama yang menghasilkan Perpecahan Agama yang menghasilkan Pertikayan Tetapi itu faktanya Ironis ya Jadi agama A Menyakiti agama B Di berbagai tempat terjadi Sehingga yang cenderung Dalam agama Hanya soal Mayoritas dan minoritas Jadi mayoritas Menandakan minoritas Dimana satu agama Mayoritas Selalu punya kecenderungan Untuk menganiaya Mendiskreditkan Yang minoritas Apa artinya Semangat agama Apapun itu Termasuk kekristenan Menjadi semangat agama Yang menakutkan Semangat agama Apapun itu Termasuk kekristenan Menjadi satu semangat agama Yang hanya berpusat Kepada Ketetapan diri Dan kepuasan pribadi Kebenaran diri Yang tidak boleh dibantah Dan tidak bisa menerima Perbedaan yang lainnya Sebagai sebuah kekayaan Yang harusnya dipahami Bukan Tetapi Agama yang sejati Adalah bagaimana Manusia berusaha Menjadi pengikut ilahi Pengikut Tuhan Yesus Kristus Yang hidup itu Melakukan apa Yang dilakukannya Berjalan pada jalan Yang ditetapkannya Tidak pernah seenaknya Tidak melarikan diri Dari sana Apalagi melacurkan dirinya Sehingga hanya Menciptakan yang salah Tapi sebaliknya Ia menjadi orang Yang cinta pada kebenaran Melakukan kebenaran Tanpa pernah berhitung Apapun untuk dirinya Kecuali Kebenaran itu sendiri Biarlah bagian ini Menolong kita Untuk kita menyadari Sosuraku Betapa pentingnya Dalam hidup kita Menjadi hidup orang yang sungguh Sehingga kita tidak terjebak Kepada semangat keagamaan Yang justru memecah belah Dan menimbulkan pertikaian Semangat keagamaan Yang justru hanya menghasilkan Permusuhan dan perdebatan Bahkan Penganiayaan yang mengerikan Nah Stop sebentar Berpikir baik-baik Ambil posisi Jadilah orang Kristen yang sejati Yang tak bangga Hanya pada denominasi Karena itu sekedar Sebuah kekayaan organisasi Tetapi Yang selalu terpanggil Melakukan kebenaran seutuhnya Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Dimanapun dia bergerja Dia tahu Selama gereja mengumandangkan Kristus Itu satu Tuhan Menolong Menemukan Kesejatian Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Kami berterima kasih Untuk perenungan kami Terus tolong pimpin kami Untuk semakin mengerti Apa yang menjadi keindakmu Dalam hidup kami Melakukannya Kami berdoa Supaya kiranya kami Tidak terjebak pada semangat agama Sehingga kekristenan kami pun Menjadi kekristenan yang salah Tuhan kuatkan kami Untuk boleh jadi saksi Dalam kehidupan ini Sebagaimana Panggilanmu Kami juga berdoa Supaya kami tidak dibiarkan Oleh Tuhan terjebak Pada perangkap yang salah Bermain dengan pikiran Akhirnya membuat kami Tak lagi percaya Sepenuhnya kepada Tuhan Dan kami juga berdoa Supaya Tuhan menopang kami Dalam kehidupan keserian kami Pencarian akan Kesejatian Dalam keberimanan kami Tuhan tolonglah Demi Yesus Yesus Tuhan yang hidup Kepala gereja yang sejati Kami berdoa Bersyukur Mohon pimpinan Tuhan Terpujilah Tuhan Amin Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh Pendeta Bikman Sirait Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi Mitra PAMA Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon 392-4229 392-4229 Atau melalui SMS Di 0811 991087 0811 991087 Atau juga bisa mengikuti Website kami Di www.yapama.com www.yapama.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati